Tauran antar dua kelompok warga ibu kota kembali pecah di ruas jalan Sultan Agung, Manggarai, Jakarta Selatan, selasa sore. Tauran bahkan meluas hingga perlintasan kereta stasiun Manggarai yang mengakibatkan jadwal keberangkatan kereta terganggu. Saling lempar batu dan sejumlah benda lainnya mewarnai tauran antar warga di jalan Sultan Agung, Manggarai, Jakarta Selatan, selasa sore. Warga Menteng Tenggulung, Jakarta Pusat menyerang sekelompok warga Manggarai, Jakarta Selatan hingga membuat arus lalu lintas dari arah Tanah Abang menuju Manggarai, mimpi total. Tauran terjadi diduga sebagai aksi balas dendam karena sehari sebelumnya salah seorang warga Manggarai tewas di lokasi yang sama. Namun warga Menteng Tenggulung membantahnya dan menyatakan aksi sebelumnya tidak melibatkan warga sekitar, melainkan kelompok geng motor. Ada korban kan, tapi bukan dari sini yang menghabisin dari luar, katanya geng-geng motor, 12 motor, diantem, nyerang ke tanah, bukan dari sini, di sini ada korban. Dari kedua wilayah itu, cuman geng motor itu, 3 hari yang lalu, itu meninggal katanya sih, dihabisin kan. Meski sempat dibubarkan petugas kepolisian dengan tembakan gas air mata, namun tawaran antar warga meluas hingga area rel kereta api Manggarai, Jakarta Selatan. Akibatnya, jumlah perjalanan kereta komuter lain tertahan di peron stasiun lantaran area rel yang dipenuhi kelompok warga yang bertikai. Setelah lebih dari 30 menit, akhirnya bentrok antar warga berhasil dibubarkan petugas keamanan. Pasca tawaran, petugas langsung melakukan sweeping ke permukiman warga Menteng Tenggulun, guna mencari para pelaku. Pertanyaan yang diduga pelaku tawaran pun diamankan dan digelandang ke mapolsek Menteng Jakarta Pusat. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun arus lalu lintas sempat terganggu, hingga mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Pandesan Jaya, Ainews melaporkan.